selamat menikmati instansi SD Negeri 8 Atulintah Kabupaten Aceh Tengok dengan fasilitator Bapak Anwar dan pengajar praktek Ibu Linda Trisnawati pada kesempatan ini saya akan mengamparkan demonstrasi konteks uang pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berpihak pada murid tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan tujuan pendidikan tersebut seorang guru harus berpihak pada murid guru harus bisa menuntut murid sesuai dengan kodratnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman juga seorang guru harus bisa memahami karakter murid sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai sehingga murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual juga memiliki budi pekerbi yang luput nah masih ingat dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik adalah Eng Ngarso Song Pulodo yang memiliki arti di depan memberikan teladan Eng Matyo Mangon Karso yang artinya di tengah membangun kekuatan dan terus berkaya Tut Uri Handayani di belakang memberi dorongan Sesuai dengan semboyan pendidikan tersebut Hendaklah seorang guru dalam melakukan pendidikan harus berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar berpikir kreatif dan inovatif untuk menghasilkan karya serta menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Berdasarkan hal tersebut Sekolah kami yang berada di SD Negeri 8 Atulintang Kabupaten Akses Tengah mencoba mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan melaksanakan kegiatan antara lain memakai pakaian adat yaitu rawan gayu serta menggunakan bangsa daerah setiap hari gemis Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melestarikan nilai-nilai luhur sosial budaya Selanjutnya, di sekolah kami senantiasa menerapkan budaya 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santu sebagai perwujudan pelaksanaan profil pelajar Pancasila pada dimensi akhlak mulia di sekolah kami juga rutin melaksanakan pembacaan surat yasin dan tahlil setiap hari Jumat pagi sebagai perwujudan pelaksanaan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan yang mahasiswa T Negeri 8 Atulintang juga menerapkan variasi model pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik Samping itu, di sekolah kami juga melaksanakan pembelajaran berbasis IT dan pembelajaran berkolaborasi untuk menerapkan pemikiran kehajar Dewantara tersebut kami menghadapi beberapa tantangan antara lain kurangnya kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah dalam pembentukan budaya atau karakter baik siswa maupun pengembangan minat dan bakatnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adapun solusinya adalah kami melakukan komunikasi yang intens dan berkelanjutan dengan orang tua sehingga karakter baik yang telah dibentuk di sekolah dapat diterapkan kembali di rumah dan juga agar orang tua mampu membersamai anak menyesuaikan dengan program sekolah sehingga tercapai tujuan pembelajaran pemakat pemaparan saya sekian dan terima kasih akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam guru penggerak selamat menikmati